Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Sebelum kita masuk ke hari yang baru ini Marilah kita melunuhkan diri di hadapan Tuhan Berdoa dan memohon pimpinan Tuhan agar setiap hari yang kita lalui Kita boleh melihat mujizah dan pertolongan Tuhan Dan penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian milik kita Kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Bapak yang baik kami datang kembali kepadamu pada saat pagi hari ini Kami mengakui kami boleh ada semua oleh karena berkat kemurahanmu Semua oleh karena kebaikanmu bagi kami Tidak ada dapat kami balas selain kami datang merendahkan diri di hadapanmu Menyembah engkau dan mengagungkan akan engkau ya Bapak Kami serahkan kehidupan kami dalam tanganmu Sebelum kami melangkah dalam segala aktivitas kami Biarlah firmanmu meneguhkan Menguatkan menyempurnakan iman kami Agar kami semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam kami Mengiring akan engkau Berfirmanlah hati kami telah siap Kami siap untuk ditampuri oleh setiap firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini Terambil dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan Serukanlah kuat-kuat Janganlah tahan-tahan Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangka kalah Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka Dan kepada kaum keturunan Yaakub dosa mereka Memang setiap hari mereka mencari aku Dan suka untuk mengenal segala jalanku Seperti bangsa yang melakukan yang benar Dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar Mereka suka mendekat menghadap Allah Tanyanya Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghinakannya juga Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu Dan kamu mendesak-desak semua burumu Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbanta dan berkelahi Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki Dan mengadakan hari merendahkan diri Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga Dan mementangkan kain kabur, kain karung Dan abu sebagai lapik tidur Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan Bukan, berpuasa yang ku kehendaki Ialah supaya engkau membuka Belengkuk-belengkuk kelaliman Dan melepaskan tali-taliku Supaya engkau merendahkan Memerdekakan orang yang teraniaya Dan mematakan setiapku Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu Bagi orang yang lapar Dan membawa ke rumahmu orang miskin Yang tak punya rumah Dan apabila engkau melihat orang telanjang Supaya engkau memberi dia pakaian Dan tidak menyembunyikan diri Terhadap saudaramu sendiri Pada waktu itulah terangmu akan Mereka seperti fajar Dan lukamu akan pulih dengan segera Kebenaran menjadi barisan depanmu Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Krisus Dimana renungan firman Tuhan Pada saat pagi hari ini Diberikan judul atau tema Oleh lembaga Alkitab Kesalahan yang palsu dan yang sejati Dalam ayat perenungan kita saat pagi hari ini Kembali mengingatkan kita bahwa Ada ibadah yang hanya sekedar sebuah rutinitas Dan ada ibadah yang sungguh-sungguh Dikehendaki oleh Allah Seperti apa ibadah Yang hanya sebatas rutinitas Di sini firman Tuhan berkata Bahwa memang mereka beribadah Mereka menanyakan tentang Tuhan Mereka melakukan yang benar tentang Tuhan Bahkan mereka berpuasa di hadapan Tuhan Tapi firman Tuhan berkata Apakah seperti itu Ibadah atau berpuasa yang dikehendaki oleh Allah Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan berkata Bukan seperti demikian Firman Tuhan berkata Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga Mengapa kami merendahkan diri Dan engkau tidak mengindahkannya juga Sesungguhnya pada hari puasamu Engkau masih tetap mengurus urusanmu Dan mendesak-desak semua burumu Jadi ternyata firman Tuhan berkata di sini Mereka beribadah Mereka berpuasa Tapi mereka melakukan kesibukan mereka Dengan tidak mengindahkan Allah Firman Tuhan berkata bahwa mereka masih tetap sibuk Dengan segala urusan mereka Bahkan mereka mendesak Memaksakan kehendak mereka kepada guru-guru mereka Mereka berpuasa atau mereka beribadah Mereka sambil berbantah Mereka sambil berkelahi Bahkan mereka memukul dengan tinju Kata kebenaran firman Tuhan Apakah seperti itu ibadah dan puasa yang dikendaki oleh Allah Firman Tuhan berkata di sini Bukan berpuasa yang dikendaki oleh Allah Ialah supaya kita membuka belenggu-belenggu kelaliman Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Kita lepaskan dalam kehidupan kita Dikatakan di sini Supaya kita membuka belenggu-belenggu kelaliman Belenggu artinya sesuatu yang mengikat kita Sesuatu yang menekan kehidupan kita Sehingga membuat setiap ibadah kita itu tidak dikenan oleh Allah Sebab ibadah yang kita kerjakan Hanyalah sebatas sebuah rutinitas Tetapi ibadah yang dikendaki oleh Allah Bagaimana ketika kita membebaskan kehidupan kita Dari hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan Melepaskan segala tali-tali kuk yang mengikat kehidupan kita Mungkin kita terikat dengan akar kepahitan Kita terikat dengan roh yang tidak bisa mengampuni Kita terikat dengan hal-hal yang tidak dikenan oleh Allah Mungkin kita terikat dengan segala macam hal Yang membuat kehidupan kita tidak menyadari Ternyata ibadah kita tidak dikendaki oleh Allah Tapi firman Tuhan berkata saat pagi hari ini Mari kita membuka belenggu-belenggu kelaliman tersebut Mari kita lepaskan tali-tali kuk yang mengikat setiap kehidupan kita Mungkin kita tidak bisa bebas untuk beribadah kepada Tuhan Karena mungkin ada hal-hal yang kita tanam dalam hati kita Yang tidak bisa kita lepaskan Atau mungkin hati kita terikat kepada materi Atau mungkin pikiran kita dibutakan oleh setiap prinsip-prinsip yang salah dalam kehidupan ini Firman Tuhan berkata ibadah yang dikenan Dan puasa yang dikenan oleh Allah Mari kita membuka setiap belenggu-belenggu kelaliman tersebut Melepaskan tali-tali kuk tersebut Supaya kita menjadi pribadi yang merdeka Supaya kita menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang Kata kebenaran firman Tuhan Allah mau supaya kita menjadi pribadi yang merdeka di dalam Tuhan Allah mau supaya kita mematakan setiap kuk yang menghimpit kita Yang mengintimidasi kehidupan kita Allah mau supaya kita melepaskan setiap belenggu-belenggu Ya tali-tali yang mengikat kehidupan kita Untuk menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan Firman Tuhan katakan disini Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu Bagi orang lapar Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah Ibadah yang dikendaki oleh Allah Dimana ketika kita bisa berkorban Dimana ketika kita bisa memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan Dimana ketika kita bisa memberikan sesuatu makanan bagi orang lain Kata kebenaran firman Allah Supaya kita dimana Dimana kita bisa menolong orang-orang miskin Apabila engkau melihat orang yang telanjang Supaya engkau memberikan dia pakaian Kata kebenaran firman Tuhan Dan tidak menyemunyikan diri terhadap saudaramu sendiri Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Ini adalah ibadah yang dikehendaki oleh Allah Bukan hanya sekedar ibadah Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita berpuasa Tapi ibadah yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Adalah ketika bagaimana kita membuka belenggu-belenggu kelaliman Melepaskan tali-taliku Dan memberdekahkan orang-orang yang teraniyaya Mematahkan setiapku Bahkan memecah-mecahkan roti bagi orang lapar Berbagi berkat yang Tuhan berikan bagi kita Menolong orang-orang yang miskin Orang-orang yang membutuhkan Dan membantu mereka Dengan apa yang bisa kita kerjakan Sesungguhnya inilah ibadah kita Kata kebenaran firman Tuhan Ayat 8 berkata disini Pada waktu itulah Terangmu akan merekas seperti fajar Dan lukamu akan pulih dengan segera Kebenaran menjadi barisan depanmu Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Ini adalah kebenaran firman Tuhan Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini Marilah kita kembali kepada ibadah kita yang sesungguhnya Yaitu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan Bukan hanya sekedar kita formalitas dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Tapi berikan yang sesungguhnya kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita pada saat pagi hari ini Kita tunjukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama Bapak yang baik ampuni kami Jika setiap ibadah kami tidak dikenan oleh Tuhan Setiap puasa kami tidak diterima oleh Tuhan Karena dalam setiap kami berpuasa Kami masih suka berbanta Kami melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan Kami masih sibuk dengan segala urusan-urusan kami Bahkan kami berkelahi Bahkan kami melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kami lakukan dalam kehidupan kami Ampuni kami ya Bapak Ajarlah kami merendahkan diri Dengan sikap hati yang sungguh-sungguh dihadapanmu Yaitu dimana firmanmu mengingatkan kami Untuk supaya kami membuka belengguk-belengguk kelaliman dalam hidup kami Setiap tali-tali kuk yang mengikat kehidupan kami Yang membuat kami tidak bisa lepas dari setiap dosa Kami bersyukur kami diingatkan melalui kebenaran firmanmu Biarlah kami menjadi pribadi yang merdeka di dalam engkau ya Tuhan Biarlah kami menjadi pribadi yang dibebaskan di dalam engkau ya Tuhan Supaya kami boleh melihat ada terang Tuhan terbit atas kehidupan kami Agar kami boleh mengalami pemulihan Agar kami boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata atas seluruh kehidupan kami Terima kasih Bapak kami bersyukur dan kami berterima kasih Pimpin langkah kami Kami masuk hari yang baru dengan melimpah ucapan syukur Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin